Selain informasi seputar kebakaran, ada juga berita terkait dengan banjir bandang yang menerjang kawasan industri pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejumlah kendaraan dan alat berat bahkan hanyut terbawa arus. Arus banjir yang deras bahkan menghanjutkan sebuah eskavator. BPB di Halmahera Tengah mengatakan banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang tidak kunjung reda sejak siang hari. Banjir membuat aktivitas di PT IW-IP harus dihentikan sementara sambil menunggu banjir bandang surut. Banjir juga merendam permukiman warga di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Luapan air akibat hujan yang mengguyur wilayah ini selama 5 jam. Tidak ada laporan korban jiwa namun aktivitas warga terganggu. Karena akses jalan terputus akibat rendam air. Terima kasih telah menonton!